Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omnialam Sutra Tanggerang. Di kesempatan kali ini, setelah berolahraga, saya mau memberikan sedikit tips bagaimana tentang olahraga pikiran. Nah, olahraga pikiran ini adalah salah satu yang paling penting untuk membebaskan teman-teman dari berbagai macam gangguan pikiran, termasuk gangguan cemas. Nah, apa yang mesti kita belajar dari olahraga pikiran ini? Pertama, saat bangun tidur, ada baiknya teman-teman itu menghindarkan dulu ya dari segala macam aktivitas yang berkaitan dengan media sosial. Nah, mengapa? Karena saya tahu nih, sebagian dari kita itu kadang-kadang mungkin, tidak semuanya kita follow orang yang atau akun yang memberikan suasana positif. Kadang-kadang kita suka tuh sama akun gosif, akun yang ngomongin orang, akun yang nggak membuat diri kita tuh secara umum bisa aware terhadap keadaan kita gitu ya. Jadi, atau akun yang menyebarkan berita-berita, berita-berita yang jelek, berita-berita yang sangat nggak nyaman buat diri kita. Nah, sehingga di pagi hari, bahkan sebelum kita beraktifitas untuk diri kita sendiri, kita sudah memasukkan banyak hal yang negatif ke dalam pikiran kita. Dan ini tentunya tidak baik. Nah, yang kedua, setelah kita bisa duduk, ya, kemudian mungkin menyiapkan sarapan, atau mungkin juga hanya menikmati pagi hari tersebut, teman-teman bisa mulai melakukan baca buku. Ya, kenapa saya pilih baca buku? Karena baca buku ini tentunya adalah suatu proses memasukkan input-input ke dalam pikiran kita. Kita dikenal nih katanya teman-teman, sebagai orang Indonesia itu cukup rendah literasinya, atau membaca bukunya itu rendah. Karena kita juga sering lihat kalau di dalam, orang itu kebanyakan buka HP ya, walaupun mungkin di dalamnya ada buku juga sih. Tapi lebih sering memberikan kepada otak kita tuh suatu proses yang lebih instan. Misalnya membaca tajuk rencana, kemudian judul dari berita, ya, itu aja yang dibaca. Nggak pernah membaca secara tuntas kadang-kadang. Nah, membaca buku, kita tahu untuk mendapatkan inti sehari dari satu bab itu, kita perlu membacanya dulu dengan konsentrasi. Dan inilah salah satu cara untuk kita membantu otak kita untuk olahraga. Jadi olahraga pikiran, itu membaca buku ya. Bukunya sebenarnya bisa apa aja, tapi memang semakin bertambah usia, saya lebih suka dengan buku-buku yang sifatnya tuh buku-buku menolong diri sendiri, self-help, bantu diri kita juga untuk menjadi ide buat teman-teman juga ya, kalau saya bikin video seperti ini. Nah, yang ketiga adalah mencatat. Ya, mencatat. Mencatat apa dong? Mencatat mungkin, satu, tadi yang kita baca tuh, poin-poin yang ada di dalam buku kita itu, kita mau catat gitu ya. Atau mungkin melakukan refleksi diri. Apa itu? Mencatat apa yang kita alami. Ada yang bilang itu journaling, bikin diari, apapun itu. Ya, kalau misalnya memang senang, kita bisa bilang kepada diri kita apa saja harapan-harapan yang mungkin ingin kita dapatkan, apa yang kita ingin berikan di dalam kehidupan kita tuh. Rasanya apa, mau melakukan sesuatu atau ada tujuan ya, untuk melakukan sesuatu gitu. Dan itu nggak usah panjang-panjang. Mungkin dalam waktu tempo satu minggu ke depan, dua minggu, tiga minggu, paling lama tiga bulan lah. Nggak usah terlalu panjang gitu ya. Jadi apa saja rencana yang mau kita lakukan di dalam waktu kurun tersebut. Nah, selanjutnya bisa juga kita mencatat pikiran-pikiran kita sendiri. Baik yang mengganggu, yang negatif maupun yang positif dibandingkan tuh. Nah, untuk yang negatif, maka teman-teman perlu bagaimana belajar mengelola supaya otak itu bisa mencari ide untuk melakukan perubahan. Jadi alternatif dari perubahan tersebut itu penting banget untuk dilakukan. Karena kalau misalnya tidak, maka akan bolak-balik itu terus ya. Nggak ada beresnya tuh. Pikiran negatifnya cuma segitu-gitu aja. Nah, sementara, itu dulu deh lakukan sama teman-teman ya. Olahraga, pikiran. Jangan terlalu banyak, nanti pusing sendiri ya. Dan saya yakin kalau Anda lakukan itu lebih dari satu minggu aja. Ya, misalnya 10 hari, mungkin sudah jadi kebiasaan. Kalau Anda nggak melakukan itu di pagi hari, nanti adanya, rasanya ada yang kurang. Jadi bukan cuma olahraga yang berkaitan dengan fisik, itu penting banget, karena dengan fisik yang baik, kebanyakan kesehatan mental juga orang akan menjadi jauh lebih baik. Tapi olahraga pikiran untuk menjawab, supaya kita lebih baik ke depannya secara mental. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa mantra kita bersama ya. Ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.